Intro Oke guys, kembali lagi di channel Prasetyar Dan kemarin game week 20 sudah kita lalui dimana pasti kalian banyak poinnya Dan rata-rata pasti lebih banyak daripada poin saya Karena disini saya mendapatkan 79 poin Di atas kertas tentu saja bagus Masalahnya adalah disini saya mengkapten Julian Alvarez Dan dihukum oleh Mohamed Salah Karena ownership atau kop pemilikan dari Mohamed Salah sendiri itu lebih banyak Maka dari itu 79 poin yang notabene-nya itu adalah cukup tinggi Saya mengalami panah merah yang sangat tajam Yakni dari ranking 36 dunia 36 ribu ya 36 ribu ke 50 ribu Itu termasuk lumayan tajam lah Bagi saya di rank seperti ini Nah itulah resiko yang saya ambil Julian Alvarez Saya sudah memprediksi bahwa dia setidaknya Satu gol Tapi yang tidak saya prediksi adalah Salah bisa Mencetak dua gol dan satu lagi penalti Yang gagal Kalau itu masuk sudah selesai Tambah merah lagi poin saya Lalu ada Palmer yang juga jadi bintang Ketika Chelsea menang menghadapi Luton 3-2 Hasil yang cukup buruk bagi tim saya Namun saya yakin Tim kalian lebih baik Selamat Oke langsung saja disini Kita akan bahas tentunya di game week 21 Dimana Pasti banyak pemain kalian yang cedera Seperti Trent Alexander Arnold Kemudian Jarod Bowen juga cedera kemarin Belum lagi ditambah oleh masalah Mohamed Salah Kemudian Sean Yang pergi membela negaranya Di Piala Afrika dan juga Piala Asia Bagi yang punya kudus juga Tambah pusing karena lagi kacor juga Kemudian dia harus pergi Dan disini yang jadi masalah adalah Ketika kita sudah memprediksi Atau membuat rencana Oh saya akan buang son dan salah Di game week 21 gini 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 Ternyata banyak yang cedera juga Seperti Trent Alex Alexander Arnold ini Lalu ada yang tidak Tidak diprediksi Itu Jarod Bowen Tiba-tiba cedera Seharusnya dia menggantikan Salah satu dari son atau Mohamed Salah Namun dia sekarang cedera Dan kini mengurangi opsi Di limit tengah Opsinya semakin mengecil untuk ke limit tengah Mengadari itu Bersyukur jika kalian nantinya memiliki sebuah pembeda Pasti akan meroket Untuk strategi tim saya disini Sementara seperti ini Dimana trend cedera Antara trend atau last challenge Nantinya akan saya ganti Di dua kandidat Bagi kalian yang ingin cari back Kalian bisa Dengarkan Penjelasan saya Siapa tahu bisa jadi referensi Nah disini Di Kondisi tim saya Itu akan membuang Entah itu Alexander Arnold Atau Lars Celeste Dimana itu Akan digantikan oleh Nomor satu itu S2 Pinan Yang kedua Walker Dari City Antara dua itu Tapi kemungkinan besar S2 Pinan dulu Nah selanjutnya Ada Mohamed Salah Dan juga Son Hyung Min Antara kedua ini Yang pasti akan saya masukkan Yaitu Phil Foden Nah yang kedua itu Yang jadi masalah Harusnya Saya sudah membayangkan Men setting ulang Tim saya Dari game week kemarin Untuk game week 25 Yaitu Double-double Double game week Itu masukin Bowen Kemudian gini-gini Tapi ternyata Bowen Cedera Nah ini yang jadi masalah Karena Opsi di lini tengah Sekarang semakin sedikit Siapa Selain Foden Yang bisa diandalkan Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Belum bisa Starter Dari Wawancara dia Dia sendiri bilang Belum siap Atau belum mau terburu-buru Untuk starter Yang rame itu Dibahas itu Pascal Gross Oke Bisa sebagai Diferensial Kita bisa mengharapkan Asis dari Cornellnya Kemudian Ada lagi Richard Leeson Yakni Bermain sebagai Striker Number 9 Yang jadi pertanyaan Adalah Apakah Dia akan perform Ketika tidak ada Sound Itu yang jadi masalah Kemudian Atas datangnya Werner Apakah itu akan Mengakibatkan Richard Leeson Agak ke belakang Kemudian Werner Lebih maju Lebih jadi target Itu yang jadi masalah juga Nah disini Saya akan Memberikan alternatif Bagi kalian Yang bingung Untuk hal ini Jika kalian Ingin memasukkan Atau bingung Menghadapi Kondisi seperti ini Banyak cedera Lalu Mau Mau masukin siapa dulu Bingung Apalagi Belum punya halan Yang punya halan Aja bingung Mau buang atau enggak Mau mainin atau enggak Apalagi Yang belum punya Kalau saya Boleh menyarankan Itu alternatif Yang sangat Brilliant Ada di Seorang Joao Pedro Striker Dari Brighton Dengan Perginya Mitoma Kemungkinan besar Dia akan Starter Lebih sering Dan dia juga Penalty taker Jadi Kemungkinan besar Akan Lumayan lah Prospeknya Untuk Beberapa Game Week Kedepan Dan itu Bisa saja Saya gantikan Dari seorang Solange Nah Masalahnya Ada lagi Ketika Ketika saya Menggantikan Disini Misal Solange Ke Jauh Pedro Kemudian Salah Ke Foden Lalu Mungkin Lasceles Ke Estupinan Bisa Seperti itu Tiga 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 transfer Minus Empat Nah Yang jadi Masalah Adalah Besok Ketika Haaland Sudah Fit Yakni Ketika Laga Home Menghadapi Burnley Nah itu Saya harus Minus Lagi Masa Saya harus Minus Minus Empat Berturut Turut Nah itu Harus Di Pertimbangkan Untuk Zim saya Ini Kalau Mau Minus Sebenarnya Bisa Yakni Seperti Son Ke Pascal Gross Atau Richarlison Kemudian Salah Ke Foden Lalu Lasceles Ke Estupinan Atau Walker Nantinya Bisa Langsung Upgrade Alvarez Ke Haaland Jika Haaland Sudah Sembuh Tapi Disini Saya Memprediksi Haaland Itu Akan Sembuh Ketika Menghadapi Burnley Di Hari Ini Saya Rekaman Itu Hari Kami Sore Itu Ada Berita Kalau Haaland Sudah Pergi Di Latihan Tapi Tidak Tahu Apakah Masih Latihan Terpisah Atau Latihan Bersama Tim Tapi Sejauh Yang Saya Lihat Belum Ada Dia Ikut Bersama Latihan Full Bersama Squad Paling Masih Terpisah Nah Sesuai Yang Dikatakan Guardiola Belum Bisa Ready Ketika Madabi Huddersfield Kemarin Di FA Lalu Belum Bisa Start Nah Setelah Melawan Newcastle Nah Itu Guardiola Badi Bidang Kita Bisa Bicara Lagi Artinya Melawan Burnley Di Akhir Bulan Ini Januari Nah Itu Bisa Jadi Siapkan Budget Nah Itu Yang Saya Pikirkan Sebenarnya Bisa Saja Son Beli Ini Kemudian Salah Beli Foden Last Lest Langsung Ganti Siapa Duitnya Banyak Sisanya Yang Jadi Masalah Yaitu Gimana Cara Balikin Untuk Beli Halan Nah Itu Yang Jadi Masalah Sementara Saya Tidak Mau Melakukan Wildcard Secara Mendadak Atau Tidak Terstruktur Atau Tidak Terjadwal Nantinya Oke Saya Rasa Itu Aja Untuk Game Week Kali Ini Sangat Rumit Tentu Saja Saya Akui Dan Buat Kalian Jangan Takut Minus Di Game Week Seperti Ini Saya Yakin Banyak Yang Minus Juga Kalau Kalian Tim Kalian Sehat Tanpa Minus Ya Itu Termasuk Keberuntungan Sangat Bagus Sekali Namun Jika Harus Minus Minus 4 Itu Yaudah Gas Aja Gak Usah Takut Karena Yang Lain Juga Pada Minus Kemudian Jika Mungkin Kalian Banyak Yang Cedera Kemudian Cadangannya Masih Walaupun Jelek Tapi Starter Yaudah Mainkan Aja Misal Archer Nah Itu Kalau Saya Mainkan Aja Gak Usah Buru Pencet Wildcard Kecuali Tim Kalian Yang Bisa Main Cuma 7 Cuma 8 Cadangannya Busuk Semua Nah Itu Baru Wildcard Selama Masih Ada 10 Atau 11 Pemain Yang Ready Misal 10 Starter Satunya Bench Yang Lumayan Bagus Yaudah Mainin Aja Gak Usah Wildcard Cukup Minus Aja Oke Saya Rasa Itu Aja Untuk Video Kali Ini Untuk Katen Ya Saya Masih Bikung Jujur Aja Disini Opsinya Sangat Sedikit Entah Itu Bisa Walkin Bisa Saka 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 Juga Kalau Tidak Salah 11 Laga Itu Berapa Kali Cetak Gol Di Premier Link Sangat Sedikit Karena Performanya Juga Menurun Seperti Arsenal Yang Sekarang Lagi Menurun Terakhir Dia Cetak Gol Itu Menhadapi Fulham Kemudian Wolverhampton Lalu Terakhir Borbud Di Game Week 7 Jadi Game Week 7 Game Week 14 Dan Juga Game Week 20 Sangat Jomplah Sekali Dari Segi Rataan Poinnya Nampaknya Kalau Tidak Ada Masalah Harusnya Saka Ini Bisa Dijual Harusnya Tapi Keadaan Memaksa Kita Untuk Mempertahankan Seorang Saka Oke Saya rasa Itu Itu Untuk Video Kali Terima Kasih Yang Udah Nonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Segala Update Tentang Tim Saya Akan Saya Posting Di Twitter Sebelum Deadline Atau Sesudah Deadline Jika Ada Pertanyaan Bisa DM Langsung Atau Comment Di Posting Oke Selamat Buat Juara Bulanan Di Bulan Desember Prastia Super Link Yakni Dari Tim Jarim Sebenar Saya Cek Disini Dari Tim Jarum Surya Atas Manager Latif Mustafa Walaupun Dia Berada Di Rank 2 Tapi Juara Bulanan Kenapa Karena Rank Satunya Dengan Nama Tim Salim Sini Dan Juga Manager Salim Itu Tidak Mengisi Google Form Jadi Buat Kalian Yang Ingin Ikut Liga Prastia Super League Dan Liga Burik Itu Wajib Hukumnya Untuk Isi Google Form Sebenarnya Itu Cuma Formalitas Saya Cuma Pengen Niat 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 Nggak Sih Kalian Join Liga Itu Aja Menghargai Nggak Panitia Liganya Itu Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Selamat Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai